Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapak senantiasa melimpa di dalam hati dan hidup kita. Saudaraku, seperti biasanya mari kita berdoa untuk memulai sateduh kita. Bapak yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari-hari kehidupan kami di mana kami selalu merasakan penyertaan dan perlindunganmu yang luar biasa. Kami bersyukur bahwa engkau telah memanggil dan memilih kami untuk bisa menerima karunia keselamatan dan mengenalmu dengan benar. Ya Bapak, saat ini kami mau bersiap-siap untuk bersateduh. Berikanlah kami hati yang bisa mengerti kebenaran firmanmu yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Dan berikanlah kami kekuatan serta ketekunan untuk bisa melakukan kehendakmu dengan penuh ketaatan. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amen Saudaraku yang terkasih, Saat kita membaca judul renungan ini, yaitu berdoa seperti Kristus berdoa, maka kita pasti berpikir tentang doa Bapak kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Akan tetapi, hari ini kita akan membahas bukan tentang doa Bapak kami, melainkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus saat dia berdoa di Taman Getsemani sebelum ditangkap untuk disalibkan. Mari kita membacanya dalam Lukas 22, ayat 42. Tuhan Yesus mengetahui bahwa saatnya sudah tiba untuk ia menggenapi tujuan kedatangannya ke dunia ini, yaitu untuk mati disalibkan demi menebus dosa-dosa seluruh umat manusia. Tetapi secara manusia, ia juga mengalami ketakutan mengenai apa yang akan dialaminya sesaat lagi. Penderitaan yang akan dialaminya adalah penderitaan yang sangat berat, baik secara fisik maupun mental. Ia akan mengalami siksaan secara fisik yang diluar perih kemanusiaan dan ia akan mengalami tekanan secara mental karena orang-orang terdekatnya akan meninggalkannya di saat-saat terberat dalam hidupnya. Saat Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa di Taman Getsemani, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Lukas 22 ayat 40 Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, Berdoa lah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bukan hanya Tuhan Yesus, tetapi sesungguhnya murid-murid juga akan mengalami saat di mana iman mereka akan diuji. Apakah mereka akan tetap bertahan atau justru mereka akan meninggalkan Tuhan? Oleh karena itu, Tuhan Yesus juga meminta murid-muridnya untuk berdoa sebelum mengalami ujian besar dalam hidup mereka. Tetapi murid-muridnya tidak mengetahui apa yang akan mereka hadapi sehingga mereka tidak berdoa dan malah jatuh tertidur saat Tuhan Yesus sedang berdoa. Sudaraku yang terkasih, Berdoa sangat dibutuhkan. Bukan hanya saat kita sedang mengalami masalah, melainkan sebelum kita mengalami masalah pun, di saat keadaan sedang baik-baik saja, kita perlu berdoa secara teratur, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi kepada kita dalam sesaat saja. Kita perlu berdoa agar kita jangan terjatuh ke dalam pencobaan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Pencobaan seperti apakah yang akan terjadi kalau kita tidak berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa? Pencobaan yang pertama adalah menyalahkan Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 13, Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Sudah menjadi sifat manusia yang berdosa, bahwa manusia cenderung menyalahkan orang lain apabila ada sesuatu yang tidak baik terjadi atas dirinya. Bahkan manusia juga sering menyalahkan Tuhan sebagai pribadi yang bertanggung jawab atas hal-hal yang tidak baik yang terjadi. Padahal sesungguhnya Tuhan tidak pernah berbuat jahat kepada siapapun karena Tuhan memang tidak bisa berbuat jahat. Menyalahkan Tuhan dan menyalahkan orang lain atas hal-hal yang tidak baik yang terjadi atas kita akan membuat kita mengalami kekecewaan, kepahitan, dendam, tidak mau mengampuni, dan lain sebagainya. Hal ini bisa membuat tubuh kita sakit, mental kita sakit, dan bahkan bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Pencobaan yang kedua adalah terjatuh ke dalam keinginan sendiri. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15 Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Tuhan Yesus berdoa agar kehendak Allah yang terjadi, bukan kehendaknya sendiri. Secara manusia, Tuhan Yesus pasti lebih senang kalau tidak mengalami penderitaan di atas kayu salib. Tetapi ia mengerti bahwa kehendak Allah adalah lebih tinggi daripada kehendaknya karena kehendak Allah berkaitan dengan keselamatan seluruh umat manusia sehingga Tuhan Yesus harus pergi ke kayu salib. Kehendak manusia bisa mengarah kepada dosa karena semua manusia sudah dipengaruhi oleh dosa. oleh karena itu kita harus selalu menundukkan diri kepada kehendak Allah, bukan kehendak kita sendiri karena kehendak Allah pasti baik adanya. Sudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan Yesus mengerti bahwa sebagai manusia kita rentan untuk terjatuh ke dalam pencobaan. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan agar kita selalu berjaga-jaga dalam doa. Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan kita, tetapi ia sendiri juga melakukannya. Dan dalam doa permohonan kita kepada Allah, kita harus selalu menundukkan kehendak kita di bawah kehendak Allah karena Allah tahu yang terbaik bagi kita. Nah, Sudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat yang mengubahkan hidup kita oleh karena iman percaya kita pada pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup saat itu kita hari ini. Aba Bapak, kami mengucap syukur atas berkat firmanmu yang baru saja kami terima. Kiranya firmanmu tertanam di dalam hati kami dan bertumbuh dengan baik serta menghasilkan buah-buah yang melimpah. Ya Bapak, terkadang dalam doa kami, kami hanya ingin agar kehendak kami yang terkabur. Tetapi mulai sekarang, kami menundukan kehendak kami di bawah kehendakmu karena kami percaya kehendakmu pasti lebih baik daripada kehendak kami. Bapak, terima kasih atas kasihmu yang tercura tanpa batas bagi kami. Terima kasih buat pengorbananmu dan pengajaran yang kami terima melalui Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah memberikan kami karunia yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus dan Roh Kudus untuk memimpin dan mengarahkan hidup kami. Ya Bapak, kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup dan masalah-masalah kami ke dalam tanganmu. Kami percaya engkau pasti memelihara dan memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih ya Bapak, kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahanmu bagi negeri kami. Kami percaya engkau selalu menopang dan melindungi Indonesia. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Sampai jumpa di video selanjutnya.